Roki Gerung Dalam perjalanan Belum, belum, belum datang, belum datang Dalam perjalanan Ini kok, ini kok timingnya pas banget ya Lupain dari tadi dia nunggu di luar Begitu nama disebut baru nongol, waduh ini Memang ahli psikologi Saudara tadi, Syait Iqbal, ketua umum KSPI Jenderal TNI Gatot Normantio Jadi Bahkan Jenderal TNI Safri Samsudin Mantan Wakil Menteri Pertahanan Matan Jenderal TNI Safri Samsudin Mantan Wakil Menteri Pertahanan Saudara Sudirman Said Mantan Menteri ESDM Mantan Direktur Utama Pindad Jadi yang bikin pidato saya Mereka-mereka ini Jadi kalau saya salah Mereka Yang Kalau saya benar Saya yang benar Enggak Enggak, ini guyon Boleh guyon dikit boleh gak Boleh guyon dikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Erhas Kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren jadas Ya Sobat Erhas Kalian Ini ada berita yang menarik ya Yaitu beredar susunan menteri dan cukup shocking juga Karena di dalamnya ada Gatot Normandio Dan satunya lagi adalah ada Rocky Group No Rocky No Party Jadi Sobat Erhas Kalian Saya kebetulan anak buah lagi tidak di tempat ya Jadi saya bekerja sendirian Dan ini memang ada berita yang menarik ya Untuk diberitakan soal terkait dengan susunan menteri ya Jadi begitu ya Kita akan lihat nantinya ya Sambil kasih posisi yang lebih baik gitu ya Jadi Sobat Erhas Kalian Beritanya adalah mengenai susunan kabinet ya Susunan kabinet resmi diumumkan 20 Oktober 2024 Update nama menteri terbaru Nanti mungkin menteri yang Anda inginkan Apakah terakumudir atau tidak ya Dilihat saja pastinya Oke Ketua Harian Gerindra Submi Dasko Ahmad Menyebut Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Belum bisa diumumkan saat ini Dasko mengatakan nama kabinet akan diumumkan langsung oleh Prabowo Pada 20 Oktober nanti Iyalah Masa belum dilatih Sudah mengumumkan kabinet ya Terkait susunan kabinet Beberapa waktu lalu Submi Dasko telah menyampaikan bahwa Presiden terpilih Prabowo Saat ini sedang menggodok nama-nama calon menteri Dan wakilnya ya Di sisi lain Beredar informasi terkait nama-nama Yang akan masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran Hal ini telah diresponse Dasko bahwa keputusan final nama-nama menteri dan wakil Resminya akan disampaikan oleh Presiden Setelah pelantikan 20 Oktober 2024 mendatang Nama kabinet akan disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri Pada saat pengumuman nama-nama kabinet Pada tanggal 20 Oktober Kata Dasko di gedung MPR, DPR, DPD, RI Soal gelaran pelantikan pada 20 Oktober Dasko mengatakan pihaknya belum merencanakan acara tertentu Dia menyebut masih fokus dengan acara kenegaraan pelantikan Prabowo Gibran Yang turut mengundang sejumlah tamu negara lain Berikut susunan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran Periode 2024-2029 Update sampai tanggal 7 Oktober 2024 Dari berbagai sumber terpercaya Yang kini tengah beredar viral Beredar viral di tengah masyarakat sosial media Menurut sumber terpercaya bahwa beredarnya susunan kabinet ini Dapat dimaknai bahwa proses pembahasan terkait nama-nama calon menteri dan wakil menteri Berjalan ketat Terjadi tarik menarik hal ini mengingat koalisi partai yang dibangun oleh Prabowo Melibatkan banyak parpol Sehingga tidak menutup kemungkinan Kemungkinan masing-masing parpol mendukung Pendukung mengajukan nama-nama untuk dimasukkan dalam kabinet Prabowo Gibran Karena itu nampak pada susunan kabinet yang beredar Terjadi revisi yang mengindikasikan adanya pembahasan nama-nama calon kabinet yang ketat Namun demikian susunan kabinet yang berada ini dapat dikatakan mendekati harapan zakan kabinet Adanya sejumlah nama yang berasal dari kalangan di luar parpol Yang mewakili kelompok akademisi dan profesional Misalnya Margarito Kamis Akademisi Archandra Tahar Profesional Jehansa Seregar Profesional Gunadi Sadikin Profesional Haidar Nasir Arief Satria Akademisi Effendi Ghazali Akademisi Ignatius Jonan Profesional Wuri Setiawan Penerbang Sipil Rafi Ahmad Artis Profesional Taruna Ikrat Akademisi Rocky Gerung Akademisi dan lain-lain Jadi ini ada bahasa Inggris Estimated Prabowo Gibran Kabinet line up 2024-2029 term Update Oktober 7, 2024 From various sources Tidak juga kenapa dia bahasa ini ya Tetapi coba bahasa Indonesia nya Menarik ya pastinya ya Oke Luar biasa ya Coba kita bacakan sobat khas kalian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Industri Mineral dan Investasi Hattar Rajasa Hattar Rajasa kita tahu adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di era SBY Jadi hidup lagi setelah 10 tahun Luar biasa dan Hattar Rajasa adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di era SBY Kemudian Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamalan Yusril Ihza Mahindra Wajar dia yang sekarang diributkan soal bisnis pasir Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supragman Andi Artas Kemudian wakilnya Margarito Kamiz Luar biasa Kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Budi Gunadis Sadikin Yang sekarang Menteri Kesehatan Kemudian Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Haidar Nasir dari Muhammadiyah Menteri Pertahanan Kepsa Fri Samzuddin Orang Kepercayaan Prabowo Subianto yang sekarang Staf khusus di Kementerian Pertahanan Sekretaris Negara Fadlizon Yang tadinya kita sebut Dasko dan lain sebagainya Tapi Fadlizon Kemudian Sekretaris Kabinet Sugiyono Saya tidak tahu Sugiyono ini siapa Orang dekatnya Prabowo semua ini pastinya Sugiyono Kita tidak tahu Sugiyono itu siapa Tapi yang jelas Ini saya tidak mengerti Sugiyono siapa Kemudian Menteri Dalam Negeri Oli Dondo Kambei Kemudian Dan M. Herindra Jadi ini luar biasa ya Mengakomodir PDIP Kemudian Menteri Luar Negeri Dino Patijawal Kemudian wakilnya A.M. Pakhir Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Zulkifli Hassan Kelihatan betul ya Sekedar diakomodasi saja Kemudian wakilnya Rafi Ahmad Artis ya Menteri Agama Jazilul Fawait Dari PKB Wakilnya Asep Saifuddin Jahar Sebenarnya ya jangan terlalu Politis lah ya Menteri Agama itu lebih baik Non Parpol ya Agar jangan seperti Menteri Agama sekarang ini ya Kemudian Menteri Urusan Haji dan Umroh Hidayat Nurwahid Dari PKS ya Jadi Menteri Pendidikan Tinggi Dan Riset dan Teknologi Arief Satria Yang sekarang menjadi Rektor IPB Kemudian Hetifa S Wakilnya Kemudian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti Dari Muhammadiyah ya Menteri Nah ini Menteri Kebudayaan Dan Sumber Daya Manusia Rocky Grum No Rocky No Parti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto Dan Wakilnya Beni Oktavianus Kita tidak tahu siapa Menteri Sosial Abdullah Azwar Anas Ini dari PDIP juga Kemudian Wakilnya Raslina Rashidin Raslina Rashidin ini Kalau tidak salah Apa istilahnya Ini juga Artis juga ya Raslina Rashidin ini Kemudian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rahayu Saraswati Keponekan Prabowo Kepala Berin Profesor Dr. Rahmat Pambudi Kemudian Menteri Ketenaga Kerjaan Muhammad Jumhur Hidayat Apakah benar atau tidak Nanti kita lihat Menteri Pertambangan Minyak dan Gas Bahlil Lahadalia Luar biasa ya Menteri Energi Energi Terbarukan dan Listrik Archandra Tahar Menteri Perumahan dan Infrastruktur Perkotaan Jehansa Seregar Bukannya ini ya Fahri Hamzah Menteri Pekerjaan Umum Muslim Mu'in Menteri Perhubungan Ignatius Jonan Kemudian Kapten Wuri Septiawan Wakilnya Menteri Keuangan dan Kepala Bapnas Thomas Jiwandono Keponakannya Prabowo Kemudian Kapten Wuri Septiawan Sorry Dr. Purbaya Yesadewa Wakilnya Kepala Badan Pernima Negara Muliaman Dihadat Mantan Ketua LPS Muliaman Bukan Muliaman Dihadat Kemudian Jilal Mardani Wakilnya Menteri Investasi dan BKPM Erick Tohir Kemudian Wakilnya Yulia Tanjung Luar biasa ya Menteri Komunikasi Informatika dan Urusan Digital Budi Aristiadi Masih hidup juga Allahu Akbar ya Kemudian Profesor Effendi Ghazali Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Industri Silmi Karim Siapa gak tau saya Menteri Pertanian Amran Sulaiman Tidak 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 Sia-sia Jadi tim sukses Wakilnya Sudar Yono Sekarang sudah ya Orang dekat Prabowo juga Menteri Lingkungan Hidup dan Ekonomi Hijau Legend TNI Suhartono Siapa ini Menteri Reformasi Administrasi dan Birokrasi Setiawan Wangsaat Maja Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nusran Wahid Kemudian Menteri Perjalanan Ruang BPN dan Kehutanan Agus Harimurti Yudhoyono Menteri Kelautan dan Perikanan TB Hairu Rahayu Menteri Pemuda dan Olahraga Ahmad Doli Kurnia dari Golkar Menteri Perdagangan Dalam Negeri Kooperasi dan UKM Ferry Juliantono Ini dari Gerindra Kepala Badan Usaha Milik Negara Roslan Roslani Kemudian Wakilnya Doni Oskaria Kepala BIN Gatot Normandio Panglima TNI Agus Subianto Masih Agus Subianto Saat ini Kemudian Kapori Masih Listio Sigit Pramowo Kemudian Jaksa Agung Ferry Wibisono Gubernur Bank Indonesia Sri Mulyani Indrawati Masih hidup juga Luangnya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana Kepala Bepom Taruna Ikhra Kepala Badan Pengembangan Ideologi Ali Masyur Musah Udah Profesor Luar biasa Kepala Staf Presiden Kemudian Fajar Pratikno Fajar Pratikto Fajar Yang Mantan Kasau Ya itu Sobat Dera Sekalian Susunan Menteri Menarik juga Kalau memang Terjadi Kalau saya sendiri Sudah mengatakan Saya yang penting Orang itu Tidak korupsi Mudah-mudahan Berbuat baik Bagi Menteri ini Walaupun Sebenarnya Ada nama-nama Yang sepertinya Dikitipkan oleh Jokowi Masih ada juga Tadi kita lihat Budi Aris Setiadi Itu titipan Jokowi Kelas 1 Padahal Tidak ada prestasi Dia di Menteri Kominfo Ini Bocor data Tapi masih Dipertahankan Kalau di Susunan ini Kemudian Ada juga Yang dipertahankan Tentu Kapolri Karena belum Pensiun Itu titipan Dari Jokowi Juga Titipan Dari Jokowi Juga Yang disebut Sebut Itu Adalah Oh Tidak ada Sekarang ini Pratikno Tidak ada Raja Juli Antoni Tidak ada Tapi Ada yang Pernah disebut Sebut juga Adalah Bahlil Dan Erick Tohir Itu juga Awal-awalnya Dianggap Titipan Tapi Tidak tahu Berangkali Prabowo Punya Strategi Sendiri Menangkap Mereka Karena Mereka Adalah Ya Bisa Dibilang Resource Kemenangan Atau Pemenangan Prabowo Gibran Oke Kemudian Siapa Lagi Yang Menarik Jumhur Hidayat Jumhur Hidayat Ini Yang Jelas Timnya Anies Baswedan Dan Timnas Anies Baswedan Tetapi Memang Dia Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI KSPSI Jumhur Hidayat Kemudian Ferry Julian Tono Itu Dari Gerindra Tapi Teman Dekat Jumhur Hidayat Saya Menyebut Tiga Selangga Jumhur Hidayat Ferry Julian Tono Dan Satunya Lagi Siapa Namanya Sahgan Dan Menggolan Begitu Dan disini Ada juga Margarito Kamis Kalau memang Betul Margarito Kamis Kita Ketahui Pakar Hukum Tata Negara Yang Memihak Kepada Prabowo Subianto Walaupun Tidak Resmi Menjadi Tim Sukses Jadi Bermain Di Gray Area Tetapi Jelas Kepemihakannya Dan Yusra Dizamah Hendra Juga Kita Tahu Bahwa Dia Menko Politik Hukum Dan Keamanan Dia Itu Kabarnya Mau Dipisahkan Politik Hukum Dan Keamanan Tapi Tetap Disini Yang Jelas Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Jadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan Bidang Konektor Bidang Kemaritiman Industri Mineral Dan Investasi Jadi Tetap Sebenarnya Menko Menteri Koordinator Tidak Dipisah Antara Politik Hukum Dan Keamanan Itu Kemudian Yang Menarik Dari PDIP Ada Oli Dondo Kambi Yang Gubernur Sulut Entah Masih Enggak Kemudian Oli Ini Juga Kita Tidak Tahu Apa Pertimbangannya Apakah Dia Menjadi Perwakilan Dari PDIP Tapi Nama Yang Tidak Ada Belum Ada Disini Fahri Hamzah Belum Ada Budiman Sujab Miko Belum Ada Juga Kemudian Yang Kemarin Melipir Siapa Itu Ah Yang Maruar Sirait Juga Belum Ada Juga Tidak Ada Disini Karena Konon Katanya TDIP Tidak Mau Masuk Kalau Maruar Sirait Ada Disini Jadi Dari PKS Ada Hidayat Nur Wahid Paling Tidak Kemudian Dari Pan Ada Zulkif Lihassan Keliatannya Diakomodir Saja Zulkif Lihassan Karena Tidak Diberikan Hal Yang Luar Biasa Sesungguhnya Karena Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Saja Kemudian Ya Lebih Banyak Profesional Dibandingkan Yang Berasal Dari Partai Politik Abdullah Azor Anas Dari Dari PDIB Yang Menteri Menterinya Tetapi Dua Keponakan Prabowo Subianto Menjadi Menteri Juga Saya Tidak Tahu Ya Orang Tidak Protes Apakah Ini Bentuk Dari KKN Juga Bentuk Nepotisme Kelihatannya Ada Keengganan Untuk Mengkritik Prabowo Karena Mungkin Dianggap Masih Baru Tetapi Gejalanya Sudah Terlihat Ini Dia Pertahankan Juga Bahlil Yang Penuh Kontroversi Tetapi Secara Umum Memang Lebih Banyak Profesional Ketimbang Dari Partai Politik Dari PKB Tadi Ada Menteri Agama Tidak Banyak Juga Dari Partai Partai Politik Jadi Jangan Jangan Ketika Diumumkan Kalau Memang Begini Langsung Partai Politik Pada Marah Coba Kita Lihat Yang Paling Banyak Misalnya Sepertinya Dari Golkar Jadi Kalau Dari Golkar Itu Dari PAN Ada Hatta Rajasa Nah Tapi Hatta Rajasa Itu Bukan Rekomendasi PAN Itu Langsung Dari Ini Sendiri Langsung Dari Prabowo Sendiri Kemudian Yusul Izama Indra Dari PBB Kemudian Fadlizon Dari Gerindra Sugiyono Saya Tidak Tahu Gerindra Juga Pasti Banyak Dari Kita Menteri Menteri Saja Ya Memang Tidak Terlalu Banyak Kalau Kita Lihat Ya Bahkan Menteri Dari Tidak Ada Keliatannya Menteri Yang Berasal Dari Partai Nasden Kalau Lihat Disini Itu Saja Kalau Memang Lebih Banyak Zaken Kabinet Jauh Jauh Lebih Baik Walaupun Kemudian Kita Tahu Ketua-Ketua Umum Partai Keliatannya Harus Diakomodir Akomodasi Terhadap Zulkifli Hasan Itu Begitu Saja Tapi Akomodasi Terhadap Bali Luar Biasa Tetap Menteri Energi Sumber Daya Mineral Orang Lebih Jadi Kalau Kita Lihat Partai Pendukung Yang Diakomodir Itu Adalah Satu Ketua Umum Partai Amanat Partai Golkar Dulu Dua Ketua Umum Partai Amanat Nasional Tiga Ketua Umum Apa lagi Yang mendukung Ketua Umum Partai Demokrat Tiga Kemudian Satu Lagi Partai Apa Yang mendukung Yang Yang Lolos Parlemen Partai PKS PKS Yang Tidak Mendukung Garindra Prabowo Sendiri Kemudian P3 PDIP Tidak Mungkin Jadi Tiga Partai Itu Sendiri Yang Empat Partai Dengan Prabowo Sendiri Jadi Empat Partai Yang Mendukung Prabowo Masuk Semua Ketua Umum Bahkan Ada Yusril Juga Yang Ketua Partai Minor Masuk Juga Begitu Sobat Raha Sekalian Kalau Saya Sendiri Tidak Ada Urusan Yang Menteri Orang Itu Baik Punya Komitmen Tidak Korupsi Dan Mudah-mudahan Negeri Kita Menjadi Baldatun Toyi Batun Warabun Hofur Dengan Menteri Yang Ada Ini Syukuri Apa Yang Ada Hidup Adalah Anugrah Oke Coba Kita Lihat Dibilangin Tes 123 Oke Ya Jadi Sobat Raha Sekalian Kebetulan Tidak Ada Pasukan Karena Tidak Ada Pasukan Maka Sebentar Lagi Live Nanti Saya Telepon Balik Sebentar Jadi Karena Tidak Ada Pasukan Saya Pakai Ini Saja Ini Mohon Maaf Kalau Suaranya Tidak Terlalu Baik Jadinya Tadi Mau Ambil Tapi Rupanya Namanya Ada Pasukan Yang Baru Nikah Ada Pulang Ke Bandung Dua Orang Yang Baru Nikah Satu Lagi Bantu Pindahan Dan Lain Sebagainya Sudahlah Oke Coba Kita Bacakan Seadanya Saja Amin Amin Assalamualaikum Bang Rha Emang Gator Sama Rocky Mau Kecemplung Kolam I Don't Know Exactly Tapi Yang Jelas Gator Normantio Bukan Bukan Oposisi Terhadap Prabowo Subianto Demikian Juga Roki Roki Bukan Oposisi Terhadap Prabowo Subianto Tapi Oposisi Terhadap Mulyono Jokowi Kemudian Bang Rha Lucy Di 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 Lagi Duduk Agak Sombong Kemudian Siap Siap Prank Alhamdulillah Kalau Memang Benar Ada Zajan Saya Yakin Prabowo Akan Mengambil Menteri Menteri Dari Penduk Di 2019 Bukan Menteri Menteri Warisan Mulyono Setuju Kalau Pak Gator Kepala Bin Lebih Bagus Lagi Menhan Kalau Saya Jadi Presiden Kaisang Saya Jadikan Menteri Olahraga Tapi Ahmad Honoris Kausa Jadi Menteri Kok Bisa Gelar Palsu Coba Kalau Ada KPK Tegas Pasti Sudah Keok Ya Mungkin Dipersiapkan Untuk Ini Kemudian Rafi Ahmad Hace Jadi Menteri Kok Bisa Gelar Semoga 08 Tidak Lupa Pendukungnya 2019 Ambil Simpati Rakyat Dan Kembalikan Tatanan Dan Tuntunan Setelah Lama Diobrak Abrik Mulyono Dan Taipan Bung Refli Harun Menteri Pariwisata Enggak Saya Udah Bilang Menteri Apapun Dijadikan Menteri Urusan Duit Saya Akan Menolak Karena Itu Komitmen Saya Untuk Tidak Menerima Jabatan Karena Saya Ingin Memberikan Pembelajaran Kalau Kalah Kalah Aja Jangan Kemudian Mending Komeng Setuju Waktunya Indonesia Butuh Orang Orang Baik Tapi Dengan Sarab Prabowo Harus Maksudukan Gibran Dan Penjarakan Jokowi Keluarga Dan Kroni Kroninya Dan Jadi Anis Wakil Presiden Prabowo Kalau Anis Ya Jangan Lah Karena Dia Juga Kalah Kemudian Kalau GN Beneran Jadi PKI Siap Siap Saya Yakin Prabowo Lebih Tahu Mana Pengkhianat Mana Penjilan Kemudian Semakin Stress Stress Siap Ini Bodoh Banyak Teman Teman Kita Yang Diangkat Jadi Menteri Enak Juga Kita Kan Paling Tidak Ditangkep Sama Dia Kemudian Apalagi Misalnya Gatot Yang Menjadi Bin Dia Kan Dia Tahu Refli Harun Cuman Kritis Doan Tidak Merencanakan Apa Apa Saya Selalu Bang Erhal Semoga Erick Titok Luhut Bahlil Tidak Dipakai Lagi Dalam Kabinet Kemudian Lagi Kalau Yang Vokal Dirangkut Semua Siapa Yang Akan Koreksi Negeri Ini Saya Saya Sama Faisal Asikab Saya Kan Tidak Masuk Di Dalam Line Up Dan Tidak Mau Juga Kodari Menteri Bidang Investasi Investasi Lembaga Survei Oke Saya Dukung Bang Refleron Beroposisi Semangat Terus Raih Bersama Abang Yang Keren Cadas Iyalah Masa Semua Orang Mau Masuk Kedalam Pemerintahan Siapa Yang Mau Beroposisi Kalau Begitu Ya Begitu Sobat Saya Sayang Saya Tidak Bisa Menggunakan Apa Yang Baik Karena Kru Sedang Di Luar Terus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keren Cadas